Jalan Presiden atau Capres nomor uru dua Prabowo Subianto menceritakan pengalamannya saat ikut serta di pemilihan Presiden atau Pilpres. Sebagai seorang mantan prajurit Prabowo Subianto dikenal jauh dari kata menyerah. Adapun semangat juang tak mengenal menyerah ini diunggapkan Prabowo Subianto saat memberikan penghargaan pada pengarahan pada Musyawarah Kerja Nasional atau Mukernas Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang disiarkan secara daring pada Sabtu 2 Desember 2023. Pada kesempatan itu Prabowo menceritakan pengalamannya yang sudah tiga kali kalah dalam Pilpres namun tetap maju jika ada kesempatan. Di situ Prabowo pun mengatakan dirinya datang di hadapan rakyat untuk meminta mandat sebagai Presiden. Ia pun mengaku siap bekerja untuk rakyat, bangsa dan juga negara. Namun jika pada akhirnya rakyat tidak memberi mandat, ia mengaku tidak masalah dan hal itu ia sebut telah ia buktikan berkali-kali. Pernyataan itu pun lantas disambut tawa dan tepuk tangan dari para kiai yang hadir di acara tersebut. Prabowo pun tersenyum dan lantas melontarkan pertanyaan seraya bercanda mengapa ulama menertawakan dirinya. Padahal dirinya mengalami kalahan beruntun dalam pemilu. Seperti diketahui, sudah ketiga kalinya Prabowo mencalonkan diri menjadi Presiden. Dan selanjutnya pada Pilpres 2024, Prabowo mencalonkan diri kembali. Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini bahwa Prabowo dan Gibran bisa menang satu putaran pada Pilpres 2024. Hal tersebut dirinya katakan dalam konsolidasi akbar DPD Gerindra Nusa Tenggara Barat atau NTB pada Sabtu-2 Desember 2023. Dalam acara itu hadir juga Ketua dan Sekretaris Gerindra NTB Patul Bahri dan Naufar Furgani Farindewan beserta ratusan kader. Di NTB, ia mengharapkan Prabowo bisa mendapatkan 70 persen suara, sama seperti tahun 2019. Oleh karena itu, ia meminta para kader untuk optimis memenangkan Prabowo Gibran dan Partai Gerindra di NTB. Ia pun menyampaikan apresiasi atas semangat dan optimisme para kader, sehingga keyakinan untuk Prabowo Gibran menang satu putaran bisa terwujud. Lebih lanjut, ia pun menambahkan bahwa dengan adanya beberapa serangan dari lawan, justru harus menjadi penyemangat agar suara untuk Prabowo Gibran bisa tembus lebih dari 50 persen dengan masa kampanye 75 hari. Undang-undang dasar, saya datang di hadapan rakyat dan saya minta, saya minta mandat. Kalau rakyat memberi mandat kepada saya, saya siap bekerja untuk rakyat, untuk bangsa dan dunia. Kalau rakyat tidak memberi mandat, ya tidak ada masalah. Dan saya sudah buktikan berkali-kali. Dan saya sudah buktikan berkali-kali.